Intro Nah sepertinya semua sudah siap nih untuk langsung main di game pertama round 1 Berarti kita mulai bermain dengan Atap Oke silahkan Atap boleh menuju ke play area Oh liat Atap, di awal jangan sampai kakinya melewati play area ya Atap, are you ready? Langsung aja, spill the wall Kita lihat, kayaknya gak ada beban nih, cuek banget dia Coba kita lihat ya, ini dia lubang yang harus dihadapi Atap Dan dia akan mencoba Oh, dia menyesuaikan poster terbaiknya dan kita lihat Apakah berhasil lolos Dan Atap tadi kalau kita lihat di awal, kayaknya udah berhasil melewati Di detik-detik terakhir lu kecemplung itu kenapa? Gak tau, tiba-tiba pas udah lewat ya kan bagian belakang saya kedorong Udah lewat kan tadi? Udah lewat Udah lewat Aduh, yaudah deh, kita lihat ya kenapa kok Atap bisa jatuh padahal sepertinya udah berhasil lewat Ini dia replay Jarang-jarang nih ada peserta sesiap Atap Gayanya sih udah oke banget ya pemirsa Apasin posisi badannya Oh, eh, tapi ya galau tuh dia Lihat aja sampai wall udah deket banget Dia mau menggalau Ya pastilah gak bakal bisa menghalau wall ini Ya, salah strategi arah badan sih Udah gitu faktor penentukan bisa gaknya ngelewatin lubang di wall itu juga dari posisi kamu Atap Eh, 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 awas, awas Aduh, kurang tinggi tuh tangan sama kakinya Ya, bocel deh wallnya Wuh, tapi lo keren Tetap Nah, walaupun sudah berusaha sayang sekali tetap nyemplung dan mendapatkan nilai No Gak, gimana gak? Jantungan Tenang, kita kasih semakan dulu dong buat tiga Silahkan gak boleh menuju ke play area ya Wuh, bisa Wah, sepertinya sudah siap banget nih Langsung aja kalau begitu ya Untuk Iga dari tim merah Spill the wall Ini dia lubang yang harus dihadapi Oh, oh, oh Oke, 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 kita lihat, kita lihat, kita lihat Tiga, ayo kak, ayo kak, ayo kak Aaaaaa Tiga Waaay Waduh, apa yang terjadi Takut ya, tadi aku takutnya gini makin kejengkang gitu loh kak Padahal tapi tadi kalau kita lihat, lo bisa ngengat kakinya udah bagus banget tuh Oh iya Tapi takut gak seimbang kayaknya ya Makanya ragu-ragu di belakangnya Coba deh, kita lihat dulu seperti apa aksinya Iga Ini dia, replay Saran aja nih Iga Next time, jangan ragu-ragu Kalau ngadepin wall di hole in the wall Karena kamu bisa kehilangan kesempatan cemerlang buat dapetin poin Padahal awalnya udah bener tuh posisinya Sayangnya Iga gak bener yang nyoba ya Dan mutusin ganti gerakan di detik terakhir Kurang dikit lagi Hah, alhasil sederong Wow nih, basah deh Dan jangan sama tim di dunia Di booty wall pertama Jadi gak, sebenernya kalau tadi Iga miring badannya tuh bener-bener sempurna miring tuh bisa lewat, lolos Bisa juga, harusnya sih sesuai Tapi kan, wah gak semua orang bisa ngeliat kaki ya Masih semangat dong, lanjut ke round berikutnya ya Ini masih di round pertama Kali ini kita bermain dengan game kedua Yaitu Captain's Maze Oke, nah kira-kira Siska mau ajak siapa? Tessa Tessa Silahkan Tessa ke play area Oke, Siska boleh menuju ke posisi Captain Nah, kita lihat nih Mereka sudah siap Langsung aja Spill the wall Nyur Ini dia lubang yang harus dihadapi Oke Kita lihat, kita lihat, kita lihat tak pernah berhasil Waduh, aman, aman Tessa Sini Sis Kamu merasa udah bener belum sih ngasih arahannya sama Tessa? Udah sih, tapi kok kurang maju ya Ya maaf ya, Saa Gak apa-apa ya, Saa Sebenernya, apakah kesalahannya Tessa yang tidak mengikuti arahan Atau jangan-jangan Siska yang kurang tepat mengarahkan Ini dia replay Ah, sayang banget Padahal Tessa udah siap banget loh Sis Tuh, pas wallnya kelihatan Siska juga kurang tepat deh mengarahinnya Jauh banget posenya sama lubang di wall Itu bisa dilaluin sambil duduk juga pemirsa Jadi kakinya lipat ke belakang Ini malah posenya kayak bebek lagi jalan Ya kasian sih Tessa, jadinya kan bingung Gak bisa lihat loh dia itu Tapi sayang, mendapatkan nilai 0 It's okay, it's okay Sekarang giliran mereka nih Atap Sudah siap tim Anda Siap sekali, siap Sob, berarti siapa ada yang maju? Oh Mas Jantuk Okay dong Sayang, 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 sayang Oke Langsung kita lihat Seperti apa lubang yang harus mereka hadapi Langsung saja Spill the wall Busengah nih antara kapten tim sama anggotanya Cek dulu dong Ini dia lubangnya Wah, 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 ayo, 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 ayo Seharusnya bisa, seharusnya bisa, 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 bisa lewat Menurut abang, tadi Coki udah ngarahi dengan-dengan dong Ya juga Udah Terus masalahnya dimana dong? Masalahnya kaki saya nyangkut Oh nyangsan Iya, nyangkut Padahal bisa seharusnya ya Gimana Cok? Wah, saya udah presisi banget ngarahinnya Kalau digini ini tuh nanggung tetep nyangkut Mau gak mau Wah, coba deh Lurus Kita lihat ya kesalahan mereka dimana sih Ini dia replay Sayang banget Aduh, padahal pose di wallnya udah keren banget Kesalahan ada di kapten nih Kurang maksimal ngarahin bang jantung Supaya bisa lewatin wall pertamanya Tangan sudah bener Ala-ala superhero yang jago terpak Posisi duduk juga udah mantep Banget loh itu Tapi Coki kurang akurat nih Tepasin badan bang jantung sama lu Bang di wall Jadi aja bang jantungnya kecepur Kan kasihan Aduh Gemis banget Bang Gak apa-apa, gak apa-apa It's okay, it's okay Kak Adi Saya mas setiap kawan Temen jantung sih ikut jantung Jadi Sengaja ya jatuhnya ya Coba kita lihat nih Nilai yang berhasil didapatkan oleh tim biru adalah 0 Bang, dapet 0 bang Oh dapet 0 Abang girang banget dapet 0 bang Ya kasih mah kalah aja masih 0 Apalagi menang ya kan Oke, dua game sudah berhasil dilalui oleh tim merah dan tim biru ya Tapi kayaknya secara skor ini masih sama nih Masih ada 0-0 Nah, di game ketiga kalian bisa menambah poin Siapa tau ya kan Langsung menambah lagi sebelum kita masuk ke raun yang kedua Udah, siap belum? Siap belum? Oke Di game ketiga peraturannya sedikit berbeda dengan kedua game yang tadi ya Karena kali ini namanya adalah Solo Face Off Sekarang kita bermain dengan kapten tim masing-masing Dua-duanya akan bermain sekaligus menghadapi wall yang sama Jadi Siska sama Coki langsung menuju ke play area Nah, jika mereka bisa melewati dengan baik mereka akan mendapatkan tambahan poin 10 Langsung aja nih mereka sepertinya sudah siap Solo Face Off Spill the wall Langsung aja kita lihat aksi mereka Menghadapi lubang yang sama seperti ini lubangnya Coba bisa gak? Bisa gak? Ayo, ayo, ayo Ayo, 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 ayo Siska Siska Keren banget Gila tadi kamu perasaan yang melewati itu Ya, ini aja ya kak, pasrah aja kak Pasrah aja Lempeng aja pokoknya Lempeng aja ya Kamu ngeliat gak bahwa sebelah kamu yang belum barusan? Liat, seneng banget liat-liat Seneng banget co Tadi, tadi kita liat dia itu santai banget Gitu Eh, ternyata jatuh Ini kekurangan badan yang postur Norwegia kayaknya Gedean Dia diuntungan sama langsingnya Kalau orang Norwegia emang agak begini ya Pak ya Spiking Spiking Bener-bener-bener oke deh Kita mau liat ya bagaimana Siska bisa melewati wall itu Dan kenapa Coki kecebur Ini dia replay Ya ampun, mukanya kok malah makin ditekuk gitu sih pas wallnya keliatan Pakai ngebahas postur badan segala lagi Hei, gak ada hubungannya guys Eh, loh 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 Kok malah pada ngajak berantem Hei, hei, awas Aduh Slow aja, Keles Galak bener dah ini Mentang-mentang kapten tim ya Lagian kan harusnya ngelewatin wallnya tuh sambil sikap lilin tuh pemirsa Berdiri juga gak apa-apa Cuma kurang maju aja tadi dikit badannya Coki Sabar Cok Oke, karena tim merah bisa melewati wall Tapi sayang sekali postenya kan gak sempurna Tetap mendapat nilai Skornya adalah 9 poin It's okay guys, it's okay Masih ada babak berikutnya Dan Sementara ini di round yang pertama Memimpin unggul adalah tim merah dengan 9 poin Tim biru masih 0 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa